selamat menikmati Hai Kak Fina Namanya siapa? Cihan Namanya siapa? Cina Namanya siapa? Cina Kamu namanya siapa? Siapa Kakak mau cerita tentang kancil dan buaya Siapa yang pernah dengar? Gak pernah? Sekarang gak kak mau cerita, dengarkan ya Pada suatu hari Di sebuah hutan Ada seekor kancil yang sedang berjalan-jalan Dia sendiri Tiba-tiba Perut kancil terasa lapar Aduh Lapar sekali aku Aku butuh makanan Lalu kancil melihat ada buah-buahan segar di segerang sungai Tapi dia bingung Dia ingin pergi ke sana Bingung Menyeberangi sungai itu harus bagaimana Akhirnya Kancil menemukan ide cemerlang Ia memanggil buaya yang tinggal di dalam sungai itu Di sungai itu ternyata ada buayanya Ternyata buayanya Lalu kancil memanggil buaya itu Hmm Aku mau membagikan daging segar untukmu Gimana daging itu? Kata buaya dengan wajah yang kelas Hmm Kau harus memanggil teman-temanmu untuk memakan daging itu juga Lalu buaya Lalu buaya memanggil teman-temannya Dan setelah kembali bersama teman-temannya Kancil menyuruh buaya untuk berbaris rapi Untuk apa? Untuk apa aku harus berbaris rapi? Kata buaya Tanya kepada kancil Aku harus menghitung berapa jumlah kalian Untuk membagikan daging secara merata Setelah meyakinkan para buaya tersebut Para buaya tersebut akhirnya berbaris membentuk sebuah jembatan Baik, aku akan mulai menghitung jumlah kalian Satu Dua Tiga Buayanya ini jumlahnya banyak Tapi ini ketuanya Setelah menghitung jumlah buaya tersebut Dan sampai di seberang sungai Akhirnya kancil tertawa terbahan-bahan Hahaha Sebenarnya aku tidak membawa daging sedikitpun Aku hanya ingin kalian berbaris rapi Agar aku dapat menyeberangi sungai Dan mengambil buah-buah yang ada di sana Akhirnya buaya-buaya tersebut marah Dan tidak memakan kancil Tapi kancil sudah berlari menjauhi buaya tersebut Selesai Yang ada dalam cerita itu Kancil dan buaya Kancil tadi mau mengambil apa? Buah-buah Buaya ini buah-buahan Terus kancil tadi keseberang sungai Gimana caranya? Gimana tadi? Menganggil buaya dan teman-temannya Lalu menyebani sungai dengan badan buaya itu Dan akhirnya kancil sampai diseberang Mengambil buah-buahan Buahnya tertibu Nah pesan dari cerita ini Orang yang cerdas Itu biasanya dapat menelesaikan masalah Yang cerita tadi Berarti sifatnya itu Cerdas Cerdas Sama saja Selesai Terima kasih